Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Nga Channel yang membahas segala sesuatu tentang Swedia dan yang berhubungan dengan Swedia Hari ini kita mau membahas pemain sepak bola yang terkenal dan termahal, terhebat Dan ter-ter-ter yang ada atau yang berasal dari Swedia Siapakah dia? Namanya Zlatan Ibrahim Mofik Nah, gimana ceritanya tentang dia dan bagaimana sih background dari si Zlatan ini? Check it out! Aku bukan penggemar sepak bola ya, jadi aku kurang tahu pemain, tim, apalah-apalah gitu Jadi kurang ngerti Tapi waktu aku bilang misalnya sama keluarga, oh dia aslinya, eh dia dari Swedia misalnya gitu Oh, Zlatan gitu Sopo kuih Zlatan, aku nggak tahu gitu Dan ternyata Zlatan Ibrahim Mofik ini adalah salah satu pemain andalannya Swedia Pemain sepak bola andalan Swedia Yang saat ini menjadi pemain yang termahal dan terbaik milik Swedia Sayangku! Zlatan Ibrahim Mofik Mungkin kalian bertanya-tanya, kok orang Swedia namanya Ibrahim sih? Ya, bener Jadi, orang tuanya ini berasal dari Bosnia Dia lahir di Malmo pada tanggal 3 Oktober 1981 Ya, selisih 10 tahun lah ya sama aku karena aku tahun 91 lahirnya Ngarep Dia dibesarkan juga di daerah yang namanya Rosengort Yaitu pinggiran kota di Malmo Itu adalah salah satu kota besarnya Swedia Kalau dari sini itu berarti berapa jam, berapa puluh jam harus terbang kayaknya Aku belum pernah ke Malmo Jadi, sejak awal tuh dia udah menunjukkan bakat luar biasanya di dalam sepak bola Tapi, Zlatan ini dia itu berasal dari lingkungan yang memang kurang, maksudnya kurang mampu gitu tadinya Tapi prestasinya di sepak bola karena dia fokus, karena dia bener-bener berlatih dengan tertib Tertib! Emangnya apa? Jadi, dia berlatih dengan sangat giat untuk sepak bola ini selain dia berbakat juga Sampai akhirnya dia bener-bener meraih kesuksesan Dan sebenernya perjalanan hidupnya itu juga panjang dan berliku ya Dia adalah salah satu orang yang mungkin tidak diakui gitu Kayak mengalami struggle juga karena lahir dan besar di Swedia Karena dia bukan berasal dari orang Swedia asli gitu loh Dia merasa diskriminasi, dia justru malah tambah fight gitu buat kehidupannya Nah, sampai akhirnya dia bener-bener membuktikan bahwa dia berhasil menjadi pemain sepak bola yang terkemuka dan menjadi nomor satu di Swedia Asal nama dari Zlatan ini adalah Zlato Kalau Zlato itu adalah emas Jadi, bisa dikatakan dia kaki emas gitu loh Dan julukannya dia atau panggilannya dia adalah biasanya Ibra Atau biasa kalau disini tuh mereka nyebutnya tuh Ibra Kadabra Jadi, Bra itu bukan BH ya kalau disini Bra itu adalah bagus Jadi, kayak seolah-olah Ibra Kadabra dia menyulap segala sesuatunya itu menjadi bagus gitu Kayak permainannya jadi bagus gitu Saat ini dia sudah terbukti menjadi pemain Swedia termahal Ini aku harus baca ya Nanti komen di kolom komentar kalau misalnya ada yang salah Dan dia dijual dari Ajak ke Juventus Italia Dia dijual seharga 148 juta kroner 148 juta kroner itu berarti Ya, berarti kurang lebih 220-an miliar rupiah Nah, kemudian Dan pada tahun 2009 Dia dijual lagi ke Barcelona Ih, dia dijual terus ya Aku mau dong beli Nggak mampu Terus, dia dijual ke Barcelona Dengan jumlah rekor tertinggi Lebih dari setengah miliar Berarti dia kurang lebih setengah miliar Berarti kurang lebih 1 triliun kali ya Jadi, dia dijual sebesar 556 juta kroner pada saat itu Nah, sejak itu dia bermain di beberapa klub berbeda Dan diantaranya adalah Paris Saint-Germain FC Club Yang paling lama ia tinggalin Yaitu 2012 sampai dengan 2018 Nah, kalau kalian penggemar sepak bola Dan ternyata salah Kalian salahin aja buku yang aku baca ya Nah, dari kesuksesannya dia Sebenarnya kita juga bisa sebagai imigran Kalau dia sih lahir dan besar di sini ya Tapi orang tuanya yang imigran Mungkin kita bisa mencontoh perjuangannya dia Walaupun dia terkesan arogan dan songong gitu Tapi sebenarnya dia itu kayak fight gitu loh Sama hidupnya Terus ada suatu cerita Setelah Dia kan dulunya susah tuh Dan setelah dia mengalami kesuksesan Dan dia punya uang banyak Dia mendatangi satu rumah di Malmo Yang deket air gitu Rumahnya katanya warna pink Terus dia ketok rumah itu Dan dia langsung bilang sama pemiliknya Waktu dibukain Dia bilang Kamu tinggal di rumahku Maksudnya Dia itu Mau membeli rumah itu Gitu loh Jadi Tapi ini Ceritanya agak Berbeda ya Dari Yang lainnya Karena Itu cerita dari guru aku Tapi Ternyata Tapi suami aku Waktu itu ceritanya Kalau si Zlatan ini Ngetok pintu rumah itu Terus bilang Aku mau beli rumahmu Gitu Yang mana nih yang benar Kita tanya Zlatan kali ya Kapan ya ketemu Mbak Zlatan Eh Mas Zlatan Nanti kalau mau Aku wawancarai Tolong ya DM aku Ya kaya Nah Kalau untuk memastikan Kebenaran soal itu Kita berarti Harus menyelesaikan Buku ini Ya Semoga aku bisa Menyelesaikan buku ini Dan menceritakan semuanya Karena Bukunya berbahasa Jadi ya Jadi mungkin Agak tahun depan kali ya Selesainya Nah Itu dia Mas Zlatan Ya Yang Mungkin digemarin Sama Orang Indonesia Karena Konon Dia itu Muslim Dan segala macam Tapi dia sendiri Ketika diwawancarai Dia selalu menolak Untuk menjawab Gitu Apa agamanya Karena menurut dia Agamanya dia adalah Sepak bola Gitu Nah Yaudah Mungkin itu dulu Sekian Cerita Tentang Zlatan Kalau misalnya Kalian suka Sama sepak bola Atau gak suka Ya Tetep Klik Jempolnya Atau kasih ke Temen kalian yang Mungkin tertarik Atau suka Sama Mas Zlatan ini Aduh mas Zlatan ini Pokoknya ganteng banget Dah Pokoknya Tinggi besar Gitu kan Ya Kalau misalnya Ada yang suka Sama orang-orang ganteng Gitu juga boleh Di-share Video ini Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Dan tema-tema yang lain Jangan lupa subscribe Jangan lupa Di Tunyul-tunyul Jempolnya Hei Do Mwah